Pengolah kata saat ini bukan hanya mampu memasukkan teks, tapi juga telah dapat memasukkan gambar. Gambar yang umum digunakan adalah seni lukis atau klip art dan foto digital. Klik menu file, lalu pilih page setup. Ubah ukuran margin kertas menjadi 0,5 dengan orientasi kertas landscape, lalu klik tab paper. Ubah ukuran kertas menjadi B5, lalu klik ok. Kadangkala, kita perlu merubah tampilan halaman kerja. Hal ini perlu untuk memudahkan kita bekerja dan mengendalikan program dengan baik. Untuk merubah tampilan halaman, klik menu view, lalu pilih zoom. Pada kotak dialog zoom, klik whole page, lalu klik ok. Dengan perintah ini, seluruh halaman dokumen akan terlihat pada jendela program. Dalam latihan ini, kalian akan mengetik teks dan memasukkan gambar ke dalam dokumen untuk membuat kartu. Ubahlah jenis huruf menjadi jokerman dengan ukuran 35. Ketikkan ucapan selamat ulang tahun, pilih menu insert, switcher, clipart. Pada text pen clipart, ketik birthday pada kotak pencarian, lalu klik go. Hasil pencarian clipart oleh komputer akan ditampilkan dalam kotak preview. Kalian tinggal mengklik dua kali pada gambar yang diinginkan untuk dimasukkan ke dalam dokumen. Kalian juga dapat merubah ukuran gambar sesuai dengan kebutuhan. Wizard dokumen adalah satu sisi kotak dialog yang membuat segala hal yang digunakan untuk mendapat data dari kalian. Data-data tersebut sangat berguna bagi pengolah kata. Pengolah kata akan membuat dokumen yang dikehendaki berdasarkan data yang diperoleh. Klik menu view, lalu pilih text pane. Klik on my computer, pada menu pencarian template. Pada kotak dialog template, klik other document, lalu pilih calendar wizard. Pada kotak dialog calendar wizard, klik next untuk mulai membuat kalender. Pada tahap pemilihan style, klik boxes and border, lalu klik next. Klik orientasi kertas landscape dan checklist yes untuk menyediakan tempat untuk gambar. Masukkan bulan Agustus tahun 2006 sebagai awal dan akhir kalender. Klik finish untuk mulai pembuatan kalender. Dengan cara ini, wizard akan membantu kita menyusun kalender secara otomatis. Pada bab sebelumnya, kalian telah membuat kalender dengan menggunakan wizard kalender. Maka, sekarang kalian akan mencetak kalender tersebut dengan printer. Untuk mengatur ukuran dan posisi kertas, klik menu file, lalu pilih page setup. Pada kotak dialog page setup, ubah ukuran kertas menjadi A4, lalu klik OK. Untuk mencetak dengan printer pada kertas, klik menu file, lalu pilih print. Klik OK untuk mulai mencetak pada kertas. Terima kasih. Klik enfis Computers Terima kasih.